Jadi memang udah jadi streamer sekarang, terus juga jadi pengusaha skincare, pedagang skincare juga, namanya Kiarologi. Dan sekarang juga memang ngejalanin bisnis sama suami aku di bidang financial advisor. Dan akhirnya bener-bener jadi produksi gitu. Dan akhirnya aku usia bertahun dan dengar nyanyi dari Mami, dari Papi, dan akhirnya. Jadi debut album Buka Tobo itu yang mungkin akhirnya setahun di tahun 94, itu yang membuat aku dikenal sebagai penyanyi paling CEO di sana gitu. Terus sekarang, Pak, untuk bisnisnya apa-apa? Ya, sekarang ini aku lebih ke... Ya, kalau misalnya teman-teman lihat marketplace, aku jadi lebih awal. Jadi jual-jualan ya, selama aku di rumah HG, jadi banyak siaran-siaran dengan para brand atau seller yang butuh aku khus, dan butuh produknya aku jual untuk muster. Jadi memang udah jadi streamer sekarang. Terus juga jadi pengusaha skincare, pedagang skincare juga, namanya Kiarologi. Dan sekarang juga memang ngejalanin bisnis sama suami aku di bidang financial advisor. Tapi untuk nyanyi masih, Kak? Nyanyi masih di kamar mandi aja, dan kayak di aplikasi-aplikasi doang. Cuma kalau karya-karya bisa dilihat lah ya di channel aku. Karena memang aku bikin single itu kayak awalnya tuh nggak buat commercial, tapi lebih ke wedding gift gitu saat itu. Tapi ya kalau nanti ada waktu dan memang tepat gitu untuk kembali lagi, ya aku akan concern lagi gitu. Sekarang lagi kayak sibuk banget buat jadi streamer. Tapi streamer itu brand sendiri kah atau brand orang kakai? Campur-campur. Jadi memang kan marketplace lagi banyak, selalu running siarannya lebih banyak daripada terus PC. Ya cukup lah dan oke lah. Sama juga kayak kita ya di dunia entertainer lah ya, yang udah aku jalanin. Jadi menurut aku lebih enaknya kalau misalnya di rumah, diatur sendiri karena memang aku ngejaga anak aku sendiri. Dan kalau bisa atur karena memang pekerjaannya itu ya masih bisa dilakukan di rumah. Siaran bisa dimana saja kan sekarang udah lebih deket kan. Marketplace udah banyak banget yang lakuin siaran. Tinggal kita review produknya dan aku tinggal atur jadwalnya. Kapan aku siaran, kapan aku urus keluarga, kapan aku urus kerjaan sama suami. Dulu kan nyanyi-nyanyi cicik ya, mungkin sekarang peralihan ke musik lainnya gitu kapan sih kan? Gak ada peralian sih, semuanya taunya aku ngepop. Ngepop ya? Ya kalau misalnya untuk nyanyi, ya mudah-mudahan doain aja, bisa ya kalau misalnya anak-anak muda gak rewel lagi. Karena sekarang aja nih aku syuting, Mumi mana mau ikut Mumi? Mumi gak jalan terus. Ketanya gitu. Ya udah akhirnya sekarang aku kayak ya, kalau ada job jalan, ya kalau gak ada job jalan. Tapi memang sulitan juga sih untuk kayak mau jadi penyanyi dewasa. Tapi kalau jika kan sendiri ya, pernah kan dulu netizen Aga dan julidnya ya? Iya. Kayak, balik dong gak entertainment? Apabila aku dan sebagainya itu pernah gak sikap? Sering banget lah. Dan itu hal yang sangat wajar. Karena kan yang namanya regenerasi selalu ada. Naik daun, turun daun, ataupun stay juga itu selalu ada. Tapi gimana kita nikapin ya? Dan beruntunglah aku jadi entertainer gitu sejak kecil. Jadi memang mental aku harus sekuat baca. Karena memang aku tau, kalau aku memang rasa gak lucu lagi, eh ternyata rejeki aku menjadi streamer sekarang. Tapi banyak gak sih nanti jadinya bilang, kenapa jadi streamer? Apakah beneran yang kayak kemarin? Banyak banget. Ada yang bilang, apa dagang-dagang malah aku? Eh, atas siapa ngelaku? Dengan kita ngebuka jalan rejakinya orang lain, otomatis impactnya akan baik buat kita juga. Apapun yang kita lakukan jadi lancar. Jadi memang aku suka ngobrol, suka nge-review namanya ke mama ya. Kayak elektronik. Kayak baju-baju fashion-fashion. Dan kadang ya buat dapet cuan itu ternyata, dari hal-hal yang sehari-hari simple. Kalau yang suka masak jualan dagangannya, ya kayak aku lebih konser ke skincare jual skincare. Aku punya anak suka fashion yang aku jualan fashion gitu. Dan ternyata awalnya memang gak cuan semata. Tapi memang suka ngobrol sama sobat-sobat marketplace itu. Ternyata mereka selalu nge-check out apa yang aku jual. Dan dari situ kayak aku berpikir, mungkin jalanku di sini. Ini lebih cuan kah menjadi seorang streamer yang akan membeli apakan saat? Sama aja sih menurut aku. Tapi lebih enak karena bisa fleksibel. Kalau dulu kan kita bener-bener terpatok sama jadwal yang dari televisi kasih. Dan waktu itu kan televisinya cuma tiga pemirsa. Jadi aku itu kalau misalnya nyanyi itu mesti ke luar kota dulu. Karena station TV-nya memang buat itu tidak di Jakarta. Dan sekarang udah bisa nyanyi dari rumah aja, dari aplikasi. Jadi kayak aku ya namanya juga penyanyi jadul ya harus menatap perubahan dengan gembira. Ya udah mungkin karena memang aku belum tahu nih kira-kira tuh pemirsa tuh sukanya, pendengar tuh sukanya aku nyanyi apa ya gitu kan. Jadi akhirnya aku berpikir, wah ini malah job aku adanya di streaming. Mulai streaming dan bisnis itu kapan sih Kak? Waktu covid awal. Bisnisnya memang udah dari 14 tahun tapi join. Nah terus pas waktu udah belajar, belajar tentang skincare. Walaupun memang belum pakar banget tapi aku memakai produk aku sendiri. Jadi akhirnya aku inovasi dan branding. Jadi nama aku sendiri. Karena tadi berpikir belum pantas lah seorang aku untuk join skincare. Karena aku bukan praktisi. Tapi aku emang beauty enthusiast. Otomatis kan praktis terus. Survei sampai akhirnya. Pas waktu covid-covid lagi merajai dunia. Disitu orang-orang memang lagi pada drop. Terima kasih Allah. Allah malah memberikan aku di keranjang-keranjang tersebut gitu. Aku ditangkep lah salah satu agency gitu. Makanya agensi tersebut hire aku. Kak coba siaran dulu. Awalnya jujur aku free. Kayak barter gitu. Karena memang antesnya sih aku siapa sih aku. Orang inget gak sama aku. Ternyata dari siaran yang barter itu ada permintaan. Dan lama-lama aku jadi ngerasa ini jadi dunia yang bisa aku geluti. Yaitu dengan menjadi host prima. Dan akhirnya alhamdulillah berbayar. Dan itu cuma kerja dari rumah. Jual produk-produk. Banyak tanggung jawab kerja sama yang aku kerjain. Jadi content creator. Belajar terus walaupun belum mumpuni di bidangnya. Tapi ada apa ya. Seninya entertainer aku dari kecil itu kebawa. Bukan hanya nyanyi tapi bisa berbicara depan orang. Jadi keuntungan kakak di entertainment itu lumayan kebawa gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya masalah. Cukup gak Cik? Aku selalu bilang apapun cukup gitu. Jadi memang segala sesuatu yang berkaitan dengan entertainment akan aku jalani dengan hati. Jadi sekarang kak pernah langsung kepikiran kayak agak-gak terlupakan atau mungkin kayak ini harus diingetin lagi nih seorang pikiran yang begitu. Pernah gak sih gak? Sayangnya aku gak ambis sih. Jadi pas waktu udah kerasa gak lucu ya udah sih mental breakdown sebentar abis itu bangkit lagi. Karena aku berpikir ya kan entertainernya luas gitu. Dan aku emang suka bawel gitu ya. Bawel diarahkan yang baik-baik adalah streaming gitu. Dengan cara ngecuanin dagangan orang gitu kan. Dan awalnya juga kayak aduh kan gak ada marketing banget gitu. Tapi kan aku pikir ya apa yang kita review itu harus pasti jujur. Harus kita coba dulu. Jadi kesanannya enak akhirnya makin banyak yang bisa bekerja sama-sama aku. Dan ternyata udah kayak enjoy aja di dunia streaming. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.